Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise be only to Allah SWT. Dan Muhammad Prophet peace be upon him. Good morning. How are you? Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat. Dan Pak Guru memberikan motivasi kepada kalian agar selalu semangat belajar, rajin belajar. Karena hanya anak-anak yang demikian yang insya Allah akan sukses dalam hidupnya maupun belajarnya. Dan buanglah jauh-jauh sifat malas kamu agar kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Pada kesempatan kali ini, kembali Pak Guru akan bantu kalian belajar bahasa Inggris khususnya yang berkaitan dengan tata bahasa atau grammar. Kali ini kita akan pelajari tentang Expressing Ability and Willingness. Jadi, Expressing Ability adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dan Willingness adalah suatu ungkapan ingin melakukan sesuatu. Untuk itu, perhatikanlah penjelasan Pak Guru ini agar kalian bisa memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai saja penjelasan dari Expressing Ability and Willingness. Ability and Willingness, kemampuan dan kemahuan. Ada pun pengertian tentang Stating Capability or Ability. Dijelaskan bahwa Capability or Ability artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Untuk mengekspresikan kemampuan atau kapabilitas dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan model Can, Good, atau Be, Able yang artinya dapat atau bisa. Can Can dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas atau kemampuan dalam bentuk presenten atau masa sekarang. Ada pun pola umum yang digunakan adalah subyek ditambah Can, ditambah Verb One atau kata kerja bentuk satu. Perhatikanlah contoh-contoh ini. Jono can climb a tree. Jono dapat memanjat pohon. Siti can cook fried rice. Siti bisa masak nasi goreng. Father and I can swim very well. Ayah dan saya dapat berenang dengan sangat baik. Bird can fly. Hurung dapat terbang. Nah, kamu lihat di situ penggunaan Can itu menunjukkan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Nah, perhatikanlah contoh-contoh itu agar kamu bisa memahaminya. Kemudian untuk menyatakan ketidakmampuan dapat ditambahkan Not menjadi Cannot atau Can. Contohnya, Tiara cannot ride a bicycle. Tiara tidak dapat mengendarai sepeda. Mother can run fast. Ibu tidak dapat berlari cepat. A penguin can fly. Seekor penguin tidak dapat terbang. Nah, di situ kamu perhatikan yaitu ungkapan ketidakmampuan bisa kamu tambahkan Not di depan Can. Kemudian untuk membentuk kalimat tanya atau interrogative sentence maka Can diletakkan di depan kalimat. Contohnya, Can he swim? Yes, he can. Or no, he cannot. Bisakah dia berenang? Ya, dia bisa. Dia tidak bisa. Can a gecko crawl? Yes, it can. Bisakah tokek merangkak? Ya, tokek bisa merangkak. Can you come to my birthday party? No, I can't. I am busy. Bisakah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Tidak. Saya tidak dapat. Saya sibuk. Ya, jadi untuk membuat kalimat tanya atau interrogative sentence maka cukuplah Can diletakkan di depan kalimat sebagaimana contoh-contoh itu. Kemudian perhatikanlah could. Could fungsinya sama dengan Can. Perbedaannya adalah could digunakan untuk mengekspresikan action atau tindakan dalam bentuk pasten atau bentuk lampau. Selain pasten, could dimaksudkan supaya lebih sopan atau polite, bukan bentuk pas. Contohnya, Santi could walk 20 kilometers away. Santi dapat berjalan 20 kilometer. The policeman could arrest the criminal. Polisi bisa menangkap pelaku kriminal. Danny could not dance. Danny tidak dapat menari. Could you please open the door? Maukah Anda membuka pintu itu? Could she win the speech contest? Yes, she could. Or no, she couldn't. Bisakah dia menangkan lomba pidato? Ya, dia bisa. Atau tidak, dia tidak bisa. Kemudian berikutnya adalah bentuk Be Able To. Bentuk ini dapat juga digunakan untuk menyatakan kapabilitas atau kemampuan. Be, yaitu M, is, A, was, where. Dapat digunakan baik presenten maupun pasten. Ada pun pola umum yang digunakan adalah subyek ditambah Be Able To ditambah Verb One. Contohnya, She is able to finish the job herself. Dia dapat menyelesaikan pekerjaan itu sendiri. Tony and Tinie are able to collaborate. Tony dan Tinie dapat bekerja sama. They are able to win the football match. Mereka dapat menangkan pertandingan sepak bola. Mother is able to cook delicious menus. Ibu bisa masak dengan menu yang lezat. I am able to fit the leakage. Saya dapat memperbaiki kebocoran. Nah, kamu lihat di situ adalah Able To bisa digunakan dalam bentuk present maupun pasten. Kemudian untuk menyatakan kalimat negatif atau ketidakmampuan dapat ditambahkan not setelah to be. Contoh, We are not able to continue the journey. Kami tidak dapat melanjutkan perjalanan ini. Kita is not able to come on time. Kita tidak dapat datang tepat pada waktunya. The dog is not able to overtake the cat anymore. I am not able to be with her anymore. Kemudian untuk menggunakan atau membuat kalimat tanya atau interogatif, maka B diletakkan di depan kalimat. Contohnya, Is Uncle Ben able to make a delicious cake? Yes, he is. No, he is not. Apakah paman Ben dapat membuat kue lezat? Ya, dia dapat. Atau tidak, dia tidak dapat. Are they able to complete in international level? Yes, they are. No, they are not. Nah, ini contoh dalam membuat kalimat tanya. Kemudian perhatikanlah bagaimana cara kita menyatakan willingness. Willingness berarti kesediaan, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan itu, kita dapat menggunakan modal will atau would yang berarti akan, mau, atau sedia. Will dan would memiliki kesamaan. Perbedaannya, will digunakan untuk bentuk present tense sekarang. Would adalah untuk bentuk lampo. Pola umumnya adalah subyek ditambah will atau would ditambah verb bentuk 1. Kemudian kalimat negatifnya, subyek ditambah will atau would ditambah not ditambah verb bentuk 1. Ada pun kalimat tanyanya, maka will atau would diletakkan di depan, kemudian baru subyek dan ditambah verb bentuk 1. Contohnya, I will visit your house. Saya akan mengunjungi rumahmu. She will come to your birthday party. They will help you if you want. Mereka akan bantumu jika kamu menginginkannya. He would go there. Dia akan pergi ke sana. Mom and dad would leave the room. Ibu dan ayah akan meninggalkan ruangan itu. Kemudian dalam kalimat negatif, tambahkan not di depan will. Dodi will not atau won by the bill. Dodi tidak akan mau membayar tagian itu. Ririn would not atau wouldn't take part in the competition. Ririn tidak akan ikut dalam kompetisi itu. Kemudian kalau kita ingin buat kalimatannya, maka letakkan will di depan subyek. Sehingga kalimatnya menjadi, Will Tina go with our room tonight? Yes, she will. No, she will not. Atau won. Akankah Tina pergi ke our room malam ini? Ya, dia akan pergi. Tidak, dia tidak akan pergi. Would you come here? Yes, I would. No, I wouldn't. Maukah kamu datang ke sini? Ya, mau. Tidak, saya tidak mau. Nah, itu caranya seperti itu. Demikian yang Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan kamu bisa memahami apa yang Pak Guru jelaskan. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa bertanya kepada Pak Guru atau siapapun yang bisa membantu kalian dalam belajar bahasa Inggris. Oke, thank you very much. See you later in the next meeting. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.